Yang kami muliakan Bapak Uskup Kuskupan Surabaya Monsignor Vincentius Sutikno Yang kami hormati para suster, frater bruder dan para romo serta yang kami kasihi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Ucapan terima kasih kami haturkan pertama-tama kepada Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sutikno yang telah berkenan mempersembahkan misaf syukur atas hari ulang tahun kongregasi yang ke-402 sekaligus juga ucapan syukur untuk para jubilaris Terima kasih Bapak Uskup atas waktu dan kesedihan Bapak Uskup untuk memimpin misaf syukur ini Misaf syukur ini membuat kami semakin menyadari arti cinta Tuhan bagi kami dan semakin membuat kami menyadari juga hakikat kami sebagai anggota kongregasi misi Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami Bergembira dan bersyukur serta berdoa bersama-sama kami Kehadiran Anda merupakan suatu dukungan, merupakan support bagi kami di dalam melanjutkan tugas perutusan kami mewartakan Injil kepada orang-orang miskin Dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur dan rekan-rekan kerja yang telah kiranya mendukung kami baik dengan dana maupun dengan tenaga yang bersama-sama bekerja bagi kami bersama-sama bekerja untuk mewartakan Injil kepada orang miskin Yang kedua, atas nama kongregasi misi Provinsi Indonesia Saya ingin mengucapkan selamat merayakan pesta untuk para jubilaris Romo Lukas Wondo yang merayakan 50 tahun imamat Untuk Romo Adi Sabto Widodo yang merayakan 25 tahun imamat Serta perayaan 50 tahun dalam kongregasi misi Untuk Romo Timotius Karyono, Romo Elegius Rahmat Dan juga Romo Juventus Haryono Dan juga 25 tahun dalam kongregasi misi Untuk Romo Trisunaring dan Romo Parianto Para Romo, atas nama kongregasi Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk persembahan hidup Anda Baik untuk kongregasi khususnya Dan juga secara umum untuk gereja Semoga semangat misionaris Vincentian Terus membakar hidup Anda Pelayanan Anda selanjutnya Kalau boleh, saya mengutip Apa yang dikatakan oleh Romo Bob Maluni Mantan Superior General Yang saya ambil dari bukunya He hears the cry of the poor Father Bob Maluni mengatakan seperti ini Baik untuk para jubilaris Dan khususnya Umumnya juga bagi para Romo kongregasi misi Apa yang perlu kongregasi takutkan Bukanlah kehilangan anggota-anggotanya Atau lenyapnya institusi kita Tetapi hilangnya semangat misionaris dalam diri kita Apa yang membakar dalam hati misionaris sejati Yakni suatu hasrat yang mendalam Dan kerinduan untuk mengikuti Kristus Sebagai pewarta bagi orang-orang miskin Misionaris yang sejati Menghadirkan cinta Kristus Semoga semangat misionaris Vincentian Bukan hanya hidup di dalam diri kita Para anggota kongregasi misi Tetapi juga hidup di dalam hati umat yang kita layani Bapak Uskup, Saudara-saudari terkasih Saya ingin juga berbagi Untuk membentuk komunitas Murid Kristus yang mewartakan kabar gembira bagi orang miskin Maka tahun ini Romo-romo, perstabuder, penggergasi misi Hendak menghidupi nilai membangun relasi yang mendalam Kami tidak ingin bersiara menggeluti nilai Membangun relasi yang mendalam Hanya sendiri Kami juga ingin berbagi bersama dengan umat Bersama dengan rekan kerja Untuk bersama-sama membangun relasi yang mendalam Saya berharap bahwa persiarahan mendalami Membangun relasi yang mendalam Bukan suatu pergulatan akal budi Kita tidak berhenti hanya pada Ide-ide Gagasan-gagasan Atau pengetahuan yang akhirnya Kandas hanya menjadi wacana Bukan hanya menjadi wacana Tetapi tidak konkret Saya berharap bahwa setiap pergumulan Di dalam kita membangun relasi mendalam Adalah pergumulan hati Sekali lagi pergumulan hati Di dalam pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan Kita tidak hanya berhenti pada diskusi Dalam taraf pikiran dan ide-ide Tetapi sungguh-sungguh mendarat di hati Kalau boleh saya bersaring Merenungkan tentang gagasan yang saya renungkan Dari kisah ketika Yesus Memberikan makan pada 5.000 orang Di situ nampak bagaimana Antara Yesus dan murid-murid Menampilkan relasi Yesus menampilkan relasinya Adalah relasi yang lahir Dari hati yang peduli Hati yang berbelas kasih Sehingga tahu apa yang menjadi kebutuhan Dan membawa orang mendekat Berbeda dengan para murid Pergulatan yang mereka hadapi Atau relasi yang mereka alami Atau mereka tawarkan Adalah relasi akal budi Sehingga akhirnya Menyuruh orang pergi Menjauh Mereka alasan Suruh mereka pergi Karena hari sudah malam Alasan lain Dalam taraf pikiran Kemana mereka akan Membeli makanan Atau gagasan lain Taraf akal budi Mengatakan Tidak cukup 200 dinar Untuk memberi makan mereka Suruh mereka pergi Artinya Semakin terpisah jauh Dari relasi Tetapi Yesus mengatakan Kamu harus memberi makan Relasi yang lahir Dari hati Yang berbelas Kasih Sehingga Yesus mengatakan Kumpulkan mereka Berkumpul dalam satu Hati Untuk Berrelasi secara mendalam Semoga sudah keterkasih Semangat Santo Vincentius Dan karisma Vincentius Sungguh-sungguh Membawa kita Untuk Bergerlut Menggumuli Dengan hati kita Sekali lagi Dengan hati kita Bukan hanya dengan Otak kita Untuk membangun Relasi yang mendalam Semoga dengan Merenungkan Mengalami dan Menghidupi Relasi yang mendalam Kita semakin Dimampukan juga Untuk menjadi Pewarta Pewarta Kabar gembira Kepada Orang-orang miskin Selamat Bersyukur Bersama kami Untuk merayakan 402 Ulang tahun Konfirmasi Misi Dan bersama Para Jubilaris Terima kasih Yang terhormat Dan yang kami cintai Yang mulia Bapak Uskop Monsenior Vincentius Sutik Novi Saksono Romo Visitator Dan para Konfrater Kongregasi Misi Para Romo Suster Frater Bruder Para tamu undangan Para donatur Dan seluruh umat Yang hadir Selamat siang Saya yang termuda Dari antara Para Jubilaris Mewakili Mereka-mereka Yang jauh Lebih sepuh Dan lebih Berpengalaman Mewakili Romo-romo Yang merayakan 50 tahun Imamat 25 tahun Imamat 50 tahun Dalam Kongregasi Misi Dan 25 tahun Dalam Kongregasi Misi Pertama-tama Tentu Saya mengucapkan Kami mengucapkan Syukur kepada Tuhan Atas penyertaan Berkat Dan Panggilannya Yang dianugerahkan Kepada kami Kami boleh menjalani Belajar Mencintai Dan Menstiai Panggilan kami Melalui Kongregasi Misi Ini Bukanlah Karena Kekuatan kami Tetapi Hanya melulu Karena berkat Dan anugerah Tuhan Yang dicurahkan Kepada kami Pasti Kami Masing-masing Juga mempunyai Perjuangan Dan tantangan Sendiri-sendiri Dalam Perjalanan Panggilan Kami Suka Duka Semangat Rasa Lelah Kelemahan Kelemahan Semua Menjadi Gambar Indah Dalam Perjalanan Panggilan Kami Tentu Ini Semua Juga Berkat Doa Dan Dukungan Yang Tidak Pernah Berhenti Dari Anda Sekalian Doakanlah Kami Supaya Kami Tetap Setia Dengan Panggilan Kami Doakanlah Kami Supaya Kami Selalu Masih Diperkenankan Untuk Menjadi Saluran Berkat Bagi Seluruh Umat Yang Dipercayakan Kepada Kami Dimanapun Kami Diutus Dan Akhirnya Terima Kasih Untuk Yang Mulia Bapak Uskop Yang Berkenan Memimpin Perayaan Syukur 402 Tahun Karisma Vincentian Dan Juga Perayaan Syukur Kami Terima Kasih Kepada Para Konfrater Yang Selalu Bersama Sama Menjadi Teman Seperjalanan Kami Terima Kasih Kepada Anda Semua Yang Selalu Mendukung Kami Dan Juga Turut Memeriahkan Perayaan Syukur Ini Dengan Kehadiran Dan Cara Anda Masing Masing Terima Kasih Dan Tuhan Memberkati Terima